Contoh perbuatan yang menyimpang atau sesat Dalam hal subhat, khususnya disini kan ada faktor kebodohan dan karena dipaktorkan dengan hawa nafsu Jadi kalau ulama menjadi julkam orang-orang kafir itu sudah masuk subhat Dan itu dua-duanya dilanggarnya Dua-duanya yang pertama Yang pertama itu Ini pasti manuka nafsu nya kan Nah kedua kita bisa berpendapat bahwa ini itu kalau ini memang ibaratnya Ada paham dengan agama Iya ada paham dengan agama jelas-jelas dikuan dilarang Tapi kan dilaksanakan dan mengajak orang lain Orang lain nah ibaratnya kadang berpengetahuan juga Lalu ikutan disitu Kan sudah masuk subhat juga kan Menyesatkan umat Nah ibaratnya Jadi itu patah mana malah mengajak orang bersama-sama untuk berkapir ya Ini contohnya apa tadi pak Contoh-contoh pemberitnya apa Jurukam tadi Jurukam Jurukam bagi Kefar Ini karena subhat Ini karena subhat Kenapa Kenapa Ini bulan maret sudah mulai kira-kira Kita kan Kita kan dalam membuat bawa-bawa politik Tapi isilahnya itu sakit hati Iya kok melihat Disaksatakan banyak umat nih kan Nah sekarang Kalau itu terjadi Karena subhat Pertanyaannya Apa subhatnya Kita memilih ini bukan memilih Untuk pimpinan umat Untuk pimpinan Negara Nah ini pak Jadi menganggap hal itu Kalau apa Terpisah Padahal Antara negara dan agama Iya Sebagai Gaya Nasrani Sebagai Sebagai Pahalutan Tapi mereka ya Modelnya kayak sekulah Lebih berpemisakan Iya Nah ini subhatnya pak ya Jadi subhatnya adalah Kita Memilih Pemimpin Negara Atau pemimpin daerah Yang lebih Kita memilih Pemimpin daerah Bukan pemimpin Agama Ini subhat pak Ya subhat Tadi kita katakan Subhat ini sangat berbahaya Bagi orang awam Tidak Kalau orang awam Ujung Memilih Pemimpin dunia Nah Alhamdulillah Berarti Sahwat itu pak Ya itu orang duanya kan Oh Dua Silahkan Akibat sahwanya tadi Dia mau belakang Yang subhatan Memang jika bakal Kejahatan apapun Itu disahwat Kejahatan apapun Itu disahwat Memisahkan antara Urusan agama Dengan urusan dunia Sekular Sekularisme Jelas ya Ini sangat berbahaya ini Memisahkan antara Fasuddin Anidaullah Agama dengan negara Atau agama dengan dunia Ini contoh sebuah Mas 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 Yang Tadi kita jelaskan Jadi Syed Muhammad Tessan Bagi Syed Muhammad Tessan ini Seorang alim ulama Dari Mesir Arismatik ya Yang sangat berpengaruh Kenapa Kenapa Syed 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 Ulama berpengaruh Jadi kalau beliau Kudbah Pak Di masa Fasnumubarak Dia enggak boleh kudbah Di Gerakan beliau itu Dibatasi Jadi kalau kemana-mana Mesti harus Dapatkan izin Dari penguasa Beliau kalau Kudbah Pak Di Suwama Ski Yang hari itu Ratusan ribu Mesti mending Dibatasi Kayak asal Basir Asal Basir Mampu penjarai Lagi Kena dibatasi Lagi Mungkin Dalam kita Jambanya Bia Alhamdulillah Kalau Bia Tergerak Bia Maha Basir Asal Basir Ya Mungkin Seperti itu Barakah Barakahnya Ulama Jadi beliau Katakan Bagaimanapun Besarnya Bagaimanapun Banyaknya Fitnah Sahwat Itu masih Tidak seberapa Bahayanya Dengan Fitnah Subhat Karena Sahwat ini Berbagai macam Bentuk Kemaksiatan Dan kejahatan Itu diketahui Dari setiap Orang Orang Tahu Yang namanya Judi Itu Maksiat Miras Maksiat Narkoba Maksiat Bina Maksiat Tapi Kenapa Juru Kamu Bagaimanapun Bagaimanapun Yang Ngaji Seperti Bisa Kalau Ngaji Enggak Faham Nah Itu Disebabkan Karena Pertama Al-Jabru Dengan Ketiba Setidaktahuan Ya Sehingga Dia tidak bisa Membedakan Mana yang Hak Dan mana yang Maksiat Atau Ketiba Oleh Mengikuti Nafsu Dia tahu Sebenarnya Tapi Mengikuti Nafsu Nah Oleh Karena Itulah Pemahaman Terhadap Islam Supaya Tidak Terjatuh Kepada Subhat Pemahaman Terhadap Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Harus Berdasarkan Ilmu Karena Tidak Terikit Lagi Orang Yang Terjatuh Pada Subhat Mereka Juga Punya Dalil Berdalil Al-Quran Berdalil Habis Ya Bahkan Tidak Jarang Terjadi Mencari Ayat Al-Quran Untuk Menghalalkan Menghalalkan Menjadi Pembenaran Legitimasi Terhadap Apa yang Mereka Takutkan Sebabnya Apa Karena Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Tidak Dipahami Dengan Ilmu Nah Sekarang Ilmu Kita Lihat Definisi Ilmu Yang Sangat Bagus Di Kemukakan Al-Imam Awzari Imam Awzari Masrah Yang Dimasuk Ilmu Adalah Apa Apa Yang Dibawa Oleh Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Yang Selain Itu Kata Beliau Tidak Termasuk Ilmu Apa Apa Yang Dibawa Oleh Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Yang Selain Itu Tidak Didamakan Ilmu Para Ulama Kemudian Menjelaskan Yang Dibawa Oleh Para Sahabat Apa Yang Dibawa Oleh Para Sahabat Tiga Satu Al-Quran Yang Mereka Terima Dari Rasulullah Sallallahu Wasallam Yang Kemudian Mereka Wariskan Kepada Generasi Sudah Mereka Yang Kedua Sunnah Rasulullah Dan Yang Tiga Pemahaman Mereka Terhadap Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Nah Sekarang Contoh Kalau kita Kembalikan Ke Tadi Masalah Dirkam Tadi Pak Ya Masalah Dirkam Yang Bermuara Kepada Atau Bermuara Dari Faham Sekularisme Pandangannya Silahkan Jadi Agama Itu Kan Urusan Pribadi Silahkan Sholat Kuasa Baca Al-Quran Terusnya Terusnya Tapi Urusan Politik Lain Lain Jangan Membawa Agama Dalam Masalah Politik Jangan Membawa Bawa Agama Dalam Peranah Politik Agama Itu Tempatnya Di Masjid Masjid Tapi Di Masjid Gak Ada Besar Membohan 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 Menyambat Menyambat Ini Lebih Menipis Lagi Pendapat Masjid Ada Orang Membohan Sudah Marah Disebabkan Karena Islam Tidak Dipahami Dengan Pemahaman Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Rasulullah Sallallahu Di Nayarunahum Kemudian Generasi Sudah Itu Yang Kemudian Disebut Tabi 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 A'in Ini Adalah Tiga Generasi Utama Manakala Islam Tidak Dipahami Dengan Pemahaman Ketiga Generasi Utama Ini Maka Terjadilah Apa Yang Terjadi Jawabannya Tidak Ada Pertanyaan Kalau kita Sekarang Jaman Jaman Masuk Tabi Terjir Apa Jawabannya Jawabannya Jaman Fitnah Jaman Fitnah Untuk Menentukan Kita Bikin Loh Berapa Generasi Ada Semacam Ananya Saya Jangan 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 Berapa Abad Sudah Rasulullah Ini cukup Tangan Lian Menghitungi Rasulullah Sallallahu A'layhi Wasallam Memberikan Kesaksian Tazkiah Rekomendasi Kebaikan Tiga Generasi Ini Ya Yang pertama Sahabat Sahabat Itu Siapa Sahabat Adalah Sahabat Adalah Pengertian Sahabat Orang Yang Pernah Melihat Nabi Walaupun Sesaat Yang Kedua Beriman Kepada Beliau Yang Ketiga Meninggal Dalam Keadaan Iman Sahabat Selesai 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 Kemudian Orang-orang Yang Mengambil Ilmu Langsung Dari Sahabat Ada Tabi'in Generasi Kedua Ya Yang Yang Ketiga Orang-orang Yang Belajar Atau Mengambil Ilmu Dari Tabi'in Namanya Tabi'in Tabi'in Tiga Generasi Inilah Yang Mendapatkan Ujian Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Nah Sekarang Kalau Kita Ini Udah Berapa Ini Generasi Fitnah Generasi Fitnah Generasi Agu Lebih Saya Ketakai Temu Dia Itu Sama Muslim Minta Tentekangan Tau Atau Tengok Maren Ada Teman Itu Sama Muslim Apa Kecewa Sekali Berapa Pembangun Beliau Yang Saya Tahu Dia Sama Orang Interas Pada Saat Guru Ada Selesai Berapa Minta Gila Derekam Lepas Derekam Live 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 Muslim Jambilan Gini Yang Dilihat Tapi Nggak Kelihatan Ya Kalau Orang Seru Muslim Kok Kok Kayak Gini Nah Berarti Dia Terimakasuk Al-Jahna Di Karena Dia Pengahaman Ya Muslim Muslim Tapi Dan Ini Sebenarnya Cukup Banyak Balai Al-Jahru Sekarang Bagaimana Sejauh Baga Wajiban Kita Untuk Menanggar Begit Bagaimana 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 Apabila Al-Jahru Ya Al-Jahru Biti Ini Telah Tersebar Atau Raja Lela Dan ini Kondisi ini Pak Kondisi seperti ini Makin meyakinkan kita bahwa Muhammad SAW Benar sebagai Rasul Jadi kita makin yakin Makin yakin, makin beriman Bahwa Muhammad adalah seorang Rasul Kenapa? Karena fenomena seperti ini Sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW Lebih daripada Empat nasabat yang lalu Allah SWT menjaga umat ini Tidak Terjerumus kepada Kesesatan Maksudnya apa? Maksudnya begini Rasulullah SAW Rasulullah SAW Sesungguhnya Allah menjaga Menjaga umat ini Sepakat berada Di atas kesesatan Jadi kalau Umpamanya ada Individu tertentu Atau kelompok tertentu Yang berbuat kesesatan Bahkan mengajak orang lain Berbuat kesesatan Ada yang mengingkarinya Tidak semuanya Kalau ada Semua umat Sepakat sesat Tidak Tidak akan pernah terjadi Tidak akan pernah terjadi Dalam umat ini Bahwa mereka Sepakat Untuk berbuat kesesatan Tidak akan pernah terjadi Sampai hari kiamat Janjian Allah SWT Yang menyampaikan Ini jaminan Janji dan Jaminan Tuhan SWT Kepada umat ini Dia akan menjaga Umat ini Berada di atas kesesatan Kalau ada orang Kelompok orang Berbuat kesesatan Ada yang mengingkarinya Kalau kelompok Ahmadiyah Umat Islam beramai-ramai Mengingkari Menolak Ada lagi kelompok ini Kelompok ini Yang sesat Berbuatnya Laki-laki Menyerupai perempuan Menyerupai laki-laki Itu apakah Terusuk Kiamat kecil Menyerupainya Laki-laki Menjadi perempuan Atau sebaliknya Itu juga salah satu tanda Salah satu tanda Daripada tanda Kiamat kecil Ya Tuh Jadi begitu banyak tadi Inna Allah Katajara umati Antajtami Ala Bala Sembunya Allah kata Nabi Menjaga Ajak Menjaga Umat Menjaga umatku Untuk Bersepakat Sebakatku Sebarat Tanda 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 Berada 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 diatas Sesesatan Kalau ada Sekelompok orang Berbuat sesatan Ada Pasti ada yang mengingkarinya Ada Fatwa Itu Menjaga di sunatullah Polat Ya Tetapan Allah kan Dan di Allah Subhanallah Bahkan keluar Fatwa MUI Ya Namanya tentang Sesesatan Ahmadiyya Merokok Kenapa? Merokok Dan lain-lain Tentang Fenomen akhir jaman Tentang hadis Lima masa Masa kenabian Masa kolaborasi Masa Masa Khusus Kerajaan Masa Jahiliah Dan akan Kembali kepada Masa Kolawak Seperti Rupanya Masa Kontaknya Seperti Ya Maksud Daripada Adis Itu Saya belum Jelas Maksudnya Dengan situasi Sekarang ini Kan ada Lima masa Dan sebagian ulangan Maka Kita masuk Masa keempat Dan hubung Masa yang kelima Jadi Kita sebagai Maksudnya Harus mempersiapkan Bagaimana kita Mengganti Sistem yang ada Sistem yang ada Untuk menuju Sistem yang kelima Ya Baik itu Hadis sahih Rasulullah Sallallahu Sallam Dan banyak Dibuatkan 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 Itu juga Salah satu Nanti Apa namanya Tanda-tanda Akhir zaman Bahannya begini Pak ya Tentang Kemunturan Al-Mahdi Al-Mahdi Yang mana Keratangan Al-Mahdi Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dalam beberapa Hadis Dan hadisnya Sahih Bahkan Supaya ulama Mengapakan Hadisnya Mencapai Tingkatan Mutawatir Dia tidak ada Asal untuk Mengingkarinya Ya Berbagai Kelompok Mengklaim Dan ini Banyak Syahatul Rahman Agur Falik Selama dari Kuwait Mengatakan Yang mengklaim ini Pak jumlahnya Bukan lagi Ratusan mungkin Ribuan Mengaku Apakah itu Dari orangnya Langsung Atau mungkin Pengikutnya Menunjuk Al-Mahdi Termasuk Mirza Bulam Ahmad Mirza Bulam Ahmad Di antara Kesesatan Yang dilakukan Dia mengaku Sebagai Al-Mahdi Disebutkan Dalam hadis tersebut Hadis Wahid tersebut Bahwa Dia muncul Di zaman Kemudian Kemunculan Itu Apa namanya Membawa Kepada Keadilan Kesejahteraan Kesejahteraan Dan keadilan Jadi pemimpin Masa depan Keadilan dan kesejahteraan Ketau keadilan Dan kesejahteraan Yang sebelumnya Yang sebelumnya Anjakannya masih gitu Jadi subhat Tapi ini karena rumah Bos Tidak serius banget Teman-teman bilang Keadilan Sekarang gak ada Lalu Lantai Keadilan Yang disebutkan oleh Rasulullah S.A.W. Dalam hadis tersebut Ya Dikatakan Keadilan yang sebelumnya Dipenuhi dengan Kezaliman Dipenuhi dengan Kezaliman Nah Jadi berhubungan 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 Dengan apa yang ditanya Kepada Usaha-usaha Senang biasa akan ada To'ifat Di sekelompok Orang dari umatku Yang Selalu Berusaha Menegakkan Kebenaran Agama Allah Selalu ada Inilah cara Allah S.W.T. Menjaga Agamanya Kalau ada orang yang Berpangku tangan Bermalas-malasan Acu tak acu Tidak ada Polisi umat Tapi pada saat yang sama Ada orang yang Berusaha Sehingga Allah S.W.T. Menjelaskan Dalam sebuah hadis Sesungguhnya Allah Membangkitkan Pada Roksi Kulimi Akin Penghujung Setiap abad Man yudad Didudina Orang yang Memperbaharui Menjadi Menjadi Reformer Sang pencerah Sang pencerah Tak jenis kan Yang dibawa oleh Ada apa Setiap Setiap abad Setiap abad Selalu ada Selalu ada Nah Jadi Rasul berkat Man 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 bukan siapa Ketua Ketua Yang memperbaharui Agamanya Di para ulang Menjelaskan Kata-kata Man Yang biasa Kita artikan dengan Siapa Who Ini pak Bisa Bermakna Individu Satu orang Atau Golongan Kelompok Atau Siapa Seperti Mohamadiyah 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 itu kan Dahulu Jemaah Jemaah Ya Kalau levelnya Untuk dahulu Iya Kalau akhir-akhir ini Wallah-wallah Bisa wapak Hidup optimis Hidup optimis Hidup optimis Hidup optimis Selalu ada orang-orang yang memperbaharui Selalu diusahakan Yang namanya memperbaharui Jangan salah paham Pak Kita jadi Yang namanya memperbaharui Jambul agama Semua hukum Hidup Bukan mendatangkan Hal-hal yang baru Bidang agama Bukan Tapi mengembalikan Keasalnya Apa bisa dikatakan Setiap akhir jaman Allah Apa yang Akhir jaman Sekali aja Jangan setiap akhir jaman Ada ulama lagi Ada ulama Yang bisa Dalam musim Jadi setiap akhir Ada ulama Kita yang bisa jadi Sebagai pencerahan Betul Pak Inilah jawabannya Ahli s-Nabi tadi Sesungguhnya Allah akan membangkitkan Pada setiap abad Raksi kulli mi'ah Ya penghujung Setiap abad Orang yang Yujad didu Memperbaharui Melakukan tajdid Gerakan pembaharuan Atau pembaruan Dalam agama Ada Nah Para ulama Memahami Bahwa Orang yang Dalam kerjemahan Dari bahasa rukman Itu tidak harus satu Karena Karena Ini bisa Satu Bisa jaman Kemudian Itu juga tidak Khusus Satu bidang Ya Jadi ada berbagai macam Berbagai macam Bidang Itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala Baik kita cukupan dulu ya Nanti kita Lampus sudah dimatikan Ini Akhirnya Tidak 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh